Kasus Brigadir J atau Yosua gak cuma bikin masyarakat geger, tetapi juga kebingungan setengah mati. Siapa pembunuhnya? Siapa aja yang terlibat? Kenapa ada banyak banget nama yang bermunculan di sepanjang penyelidikan? Kenapa kasus ini melebar kemana-mana? Gue berasa nonton sinetron yang gak kelar-kelar. Mungkin gak semua dari kalian paham tentang kasus ini, dan bahkan gue tahu banyak dari kalian yang udah enek sama pembahasan-pembahasan kasus pembunuhan ini. Seriously, I know you guys are freaking tired with this. But stay with me, stay with me. Gue akan coba menjelaskannya secara padat di video ini, dimulai dari sekarang. Inti cerita ini adalah pembunuhan Brigadir Yosua. Seorang ajudan dari Inspektur Jenderal Polri Ferdi Sambu. Awalnya, polisi menyatakan bahwa Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak yang terjadi di kediaman Irjen Pol Ferdi Sambu. Tepatnya, di rumah salah satu pejabat Polri di perumahan Dinas Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022, sekitar pukul 5 sore. Dugaan ini baru dikabarkan oleh polisi 3 hari setelah kejadian, yaitu pada 11 Juli 2022. Dalam versi pertama, dikatakan baku tembak terjadi antara Yosua dan Barada Eliezer. Karena Yosua melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambu. Tapi kemudian ketahuan paparan itu palsu. Satu persatu mencuat. Mulai dari Ferdi Sambu, yang jabatannya di non-aktifkan dan dicopot pada 18 Juli 2022, hingga Eliezer yang dinyatakan sebagai tersangka kasus pembunuhan pada 3 Agustus 2022. Pada 4 Agustus 2022, Ferdi Sambu bersama dengan 14 perwira tinggi dan menengah lainnya, dicopot dari jabatannya setelah polisi menyidik 25 personel. Pada 6 Agustus 2022, Sambu ditetapkan di Makobrimob Depok setelah diduga melanggar kode etik. Masih ingat istrinya Sambu, Putri Chandrawati? Sehari setelahnya, dia muncul untuk pertama kali di depan publik saat menjenguk sang suami di Makobrimob. Di momen itu, Putri mengatakan bahwa dirinya mempercayai dan tulus mencintai sang suami. Cinta. Oke, oke. Kita alihkan dulu Ibu Putri. Karena keesokan harinya, yakni pada 8 Agustus 2022, Eliezer dan pengacaranya tiba-tiba mengajukan diri sebagai JC atau Justice Collaborator. Artinya, mereka mau mengungkap siapa saja pelaku sebenarnya. Dan pada 9 Agustus 2022, Kapolri Jendralistio Sigit menentakkan Sambu sebagai salah satu dari 4 tersangka. Tersangka lainnya adalah Ricky Rizal, ajudannya Sambu. Kuat Maruf, sopir istrinya Sambu. Serta Eliezer, ajudan Sambu yang udah jadi tersangka duluan. Kapolri juga mengungkap bahwa tidak terjadi insiden tembak-menembak. Yang terjadi adalah sedemikian. Sambu memerintahkan Eliezer untuk menembak Yeshua. Menurut detil kronologi dari reka adegan 30 Agustus, Ferdi Sambu, Ricky Rizal, Eliezer, Kuat Maruf, dan Yosua berkumpul di dalam rumah dekat meja makan. Ferdi Sambu kemudian melakukan konfrontasi kepada Yosua sebelum akhirnya memerintahkan Eliezer untuk menembak. Eliezer mengacukan pistol Glock 17, lalu menembak sebanyak 3-4 kali. Eliezer mengaku kalau dia memalingkan wajah ketika diperintahkan untuk menembak. Eliezer juga menembakkan bahwa yang menembak bukan hanya dirinya. Eliezer bilang Sambu juga menembak Yosua dari jarak yang lebih dekat. Selain itu Sambu juga menembak ke arah tembok berlangkali. Supaya ada kesan baku tembak. Sayangnya semua kronologi ini berdasarkan kesaksian para tersangka karena adanya perusahaan barang bukti seperti CCTV. Loh bang, bukannya udah banyak banget bukti CCTV yang beredar ya? Laporan investigasi dari narasi menunjukkan bahwa pantauan CCTV yang beredar banyak di rekayasa. Ternyata bukan cuma cintai dari rekayasa. Artinya ada upaya perusahaan barang bukti yang sistematis dilakukan oleh pihak Sambu agar skenario baku tembak terlihat lebih nyata. Pada 11 Agustus setelah ada narasi baku tembak, Sambu memang mengakui perbuatannya sebagai otak pembunuhan. Sambu mengatakan bahwa ia marah karena Yosua melakukan peleceh kepada istrinya di Magelang. Lah, kok tiba-tiba ada Magelang? Nah, dari tanggal 4 sampai 7 Juli 2022, Yosua, Eliezer, Riki Rizal, Fedi Sambo, Putih Sandawati, dan Kuat Maruf bertolak ke Magelang untuk mengunjungi anak Sambo yang sedang bersekolah di sana. Lalu, ada apa yang terjadi di Magelang? Ini masih belum jelas. Bisa dibilang, what happens in Magelang stays in Magelang. Pihak Sambo sih menekankan. Bahwa di Magelang terjadi insiden pelecehan seksual bahkan perkosaan terhadap istri Sambo. Tapi pada 12 Agustus terungkap bahwa Sambo mengakui bahwa dia menyusun dan menyeberkan cerita bohong tentang pelecehan seksual yang terjadi di rumah dinas Duren 3. Pada hari yang sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya menyetujui pemintaan Eliezer untuk menjadi JC atau Justice Collaborator. Kalian mengasihkan kan kalau Eliezer tadi mengajukan permintaan untuk jadi JC? Besoknya, Kapolri Jendral Listio Sigit mengungkapkan ke tempo bahwa Eliezer mengaku si Sambo juga menembak Joshua. Pengakuan ini adalah sejalan dengan bukti forensik yang menunjukkan bahwa Joshua ditembak dari dua arah peluru yang berbeda. Tanggal 19 Agustus, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Putri menjadi nama tersangka yang kelima. Dan pada 30 Agustus, Polri mengadakan rekonstruksi kasus pembunuhan Joshua. Tapi rekonstruksi itu enggak bicara banyak. Untuk adegan penembakan Brigade Joshua terdapat dua versi yang berbeda. Versi kesaksian Ferdi Sambo dan versi kesaksian Eliezer. Kalau menurut kesaksian Eliezer, Sambo turut menembak Joshua. Tapi yang diakui Sambo cuma tembakannya ke arah tembok. Adegan pelecehan yang disebut-sebut terjadi di Magelang juga enggak nampak dalam rekonstruksi yang dilakukan pada 30 Agustus. So, what happened in Magelang? Kalau menurut Komnas Perempuan terjadi pemerkosaan kepada Putri Chandrawati, Komnas HAM juga menyarankan untuk menyidik Dugani secara ilmiah. Dan bicara soal motif, jauh sebelumnya Mahfud MD bilang kalau informasinya hanya untuk didengar orang dewasa. Tapi kalau kata kabarnya skrim, motif sengaja tidak diungkap untuk menghargai perasaan para pihak. Kamis 1 September 2022, Sambo dan 6 perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Artinya mereka diduga kuat berupaya menghalangi penyidikan kasus. Entah itu dengan merusak CCTV atau mengelabui tim forensik. Guys, dari kasus pembunuhan ini, kita bisa melihat bahwa pangkat, terutama di Polri, memberi banyak keleluasan untuk mengelabui publik dan hukum. padahal mereka pendegang hukum. Ironis. Apakah lembaga-lembaga hukum akan memproses kasus ini sederhana mungkin? Apa hukuman yang akan para jendela ini terima jika terbukti bersalah? Publik pastinya menanti. Cheers! Terima kasih sudah menonton!